Intro Sejak 4 Agustus 2023, pembaruan tes kendaraan roda 2 sudah resmi diberlakukan. Skema angka 8 dan zigzag pada tes uji praktek SIMC kendaraan roda 2 telah dipermudah dengan jalur S dan adanya perlebaran jarak lintasan. Korlantas Polri resmi menghapus materi ujian berupa jalur angka 8 dan zigzag dari ujian praktik surat izin mengemudi SIMC. Pembaruan tes untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan roda 2 sudah resmi diberlakukan sejak 7 Agustus 2023 sesuai dengan arhankah Polri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beberapa waktu lalu. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Paul Ahmad Ramadan menjelaskan skema angka 8 dan zigzag pada tes uji praktek SIMC kendaraan roda 2 telah dipermudah dengan jalur S dan juga adanya pelebaran jarak pada uji tes praktek. Bahan uji praktek SIM ya khususnya SIM kendaraan roda 2 yang tadinya menggunakan skema angka 8. Nah saat ini skema itu dipermudah, dipermudah dengan S. Kemudian jaraknya juga diperlebar dari 1,5 meter menjadi 2,5 meter. Kemudian juga tidak ada lagi tes uji praktek zigzag ya, itu dihilangkan. Semua ini tentunya sudah dilakukan analisa, sudah melakukan pengkajian ya terhadap uji praktek SIMC. Prinsipnya kepolisian negara Republik Indonesia khususnya Direkturat Lalu Lintas atau Kor Lalu Lintas mempermudah masyarakatnya. Tapi tanpa mengurangi terkait dengan bagaimana kemampuan orang untuk mengemudi. Perlu dipahami surat izin mengemudi ini adalah kemampuan, kompetensi, kelayakan seseorang mengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan Kepala Korps Lalu Lintas untuk memperbaiki uji surat izin mengemudi roda 2 yang tidak relevan dan menyulitkan seperti format zigzag dan angka 8. Kapolri juga menambahkan dari pembaruan praktek uji SIMC atau roda 2 agar pengendara menghargai keselamatan pengguna jalan lainnya. Kapolri juga menekankan pada pembuatan SIM untuk tidak dipersulit agar tidak menjadi sarana pungli. Dari Jakarta, Rahmadini, Wili Amanda, Polri TV. Aibda Eko Suroso, personel Polristal Banyumas beraih penghargaan dari Kapolda Jawa Tengah atas keberhasilannya memajukan perekonomian di desa binaannya. Cerita keberhasilan Aibda Eko dijadikan tema vlog lokal hero yang diadakan peserta didik sespimen Polri di kre ke-63. Peserta didik sespimen Polri di kre ke-63 melaksanakan kegiatan pembuatan vlog lokal hero kepada personel Polresta Banyumas yang berprestasi. Kegiatan vlog lokal ini mengangkat tema tentang keberhasilan tugas anggota Babinkam Temas Polresta Banyumas dalam membangun komunikasi dan kerjasama bersama masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat meningkatkan ekonomi di desa binaannya. Adalah Aibda Eko Suroso, Babinkam Temas terbaik ketiga, menerima penghargaan dari Kapolda Jawa Tengah atas upayanya memajukan perekonomian desa binaannya. Tak hanya itu, Aibda Eko juga aktif dalam kegiatan pembinaan rohani yang sangat didukung oleh warganya. Melalui program Patroli Rohani, Aibda Eko bersama warga membangun masjid dengan biaya bersama dan mengerikan Taman Pendidikan Quran sebagai sarana pembinaan rohani sejak dini. Tim Homas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Peserta didik sekolah staff dan pimpinan menengah Polri, Angkatan 63 melaksanakan bakti sosial di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini sebagai bentuk kependulian Polri kepada masyarakat, khususnya anak-anak di Panti Asuhan. Serdik Sespimen Angkatan 63 Sualto SHSIK melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka kegiatan kuliah kerja profesi di Banyumas, Jawa Tengah. Kegiatan bakti sosial dilaksanakan di Panti Asuhan Muhammadiyah Purwokerto, Rabu 9 Agustus 2023. Bantuan sosial berupa santunan dan paket sembako yang diberikan kepada anak-anak di Panti Asuhan. Selain melaksanakan bakti sosial di Panti Asuhan, Sualto juga memberikan perhatiannya kepada warat Kauri dan anggota Polri yang sakit dengan menjemuk dan memberikan bantuan. Kegiatan ini sebagai bentuk kependulian anggota Polri, yakni Serdik Sespimen kepada masyarakat dan keluarga besar Polri. Tim Humas Polresta Banyumas, Polda, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi siang akan segera kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.